Oke guys, jadi gue udah ajak kalian keliling kapal pesiar ya. Dimana kapal ini sudah direnovasi kemarin. Jadi ini bagus banget. Ini area yang paling gue suka yaitu di Liro Bar ini ya. Karena ada big screen disana. Dan juga pemandangannya keren banget kalau dari atas ini ya. Jadi kalian guys lihat pemandangannya yang dari atas ini. Keren banget ya. Luar biasa. Salah lancar jaya. Lancar apapun yang kalian lakukan dan jaya. Dimanapun kalian bisa ada guys kemarin lagi di tiap channel. Di channel informasi yang tentunya selalu menjanjikan informasi-informasi menarik untuk kalian semua. Apa kabar kalian semua? Saya berdoa akhirnya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan kesehatan, diberikan juga rejeki yang melimpah. Dan tentunya umur yang panjang. Dijauhkan dari segala marah bahaya dan sakit penyakit. Nah kali ini di video kali ini. Kalau misalkan kalian udah pernah nonton video yang sebelumnya ya. Waktu itu kan saya mau berikan informasi buat kalian. Bahwa kapal yang saya tempatin sekarang ini kapal pesiarnya sedang direnovasi. Nah sekarang renovasinya sudah selesai. Dan kita kembali ke operasian lagi ya. Operasional yang sebetulnya. Nah sekarang di video kali ini malam ini saya meminta kasih lihat kalian. Seperti apa sih keadaan ketika kapal sudah direnovasi. Oke sebelumnya buat kalian yang baru datang ke tiap channel. Jangan lupa subscribe channelnya. Bagikan ke yang lain. Let's go. Oke guys jadi sekarang saya tuh ada di sebuah restoran. Ini namanya Dany Room ya. Di video yang sebelum-sebelumnya udah pernah bahas ya. Gue udah pernah bahas tentang restoran ini ya. Nah mungkin buat kalian yang lupa gue kasih gambaran. Cuma nanti ya sebelum kita mulai berputar-putar. Saya ingin menyapa beberapa teman saya yang lagi bekerja. Jadi kebutuhan ini adalah hari terakhir. Kita setelah dry dock ya. Jadi kapalnya sudah dibenerin. Sudah rapih. Nah gue pengen kasih lihat kalian. Seperti apa sih bentuk kapal yang baru ini. Ketika sudah dibenerin. Sebelumnya kita bakal sapa teman-teman. Let's go. Nah ini kita sapa teman-teman nih. Yang lagi masih kerja ya. Tuh si Rahmat tuh. Gusti, Gusti. Lihat dulu mukanya. Ini Gusti kusarin. Oke kita bakal sapa-sapa. Kita lihat teman-teman yang sedang kerja ya. Ini adalah malam terakhir kita. Setelah dry dock. Besok kembali ke operasional. Ada Dewa. Wah Robby. Asik. Lagi pada lap-lap nih. Hah? Besok mulai lagi ya. Yuk kita mau dulu sebentar ya. Gue bakal muter kasih lihat teman-teman gue. Sebelumnya kita. Itu ada Patrick. Hai Patrick. Halo. Halo. What's up? Jadi sebelum kita lihat. Jadi anyway ini danirungnya ya. Yang kalian lihat lainnya adalah restorannya danirungnya. Ayo kita muter kesini yuk. Nah. Ini kita lihat teman-teman yang masih kerja malam-malam ya. Tapi gak tau mereka ini kerja apa enggak sebetulnya. Om Tio aja yang sibuk nih kayaknya nih. Asik. Hai hai hai. Wee. Asik. Wee. Lu keren. I love you. Keren. 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 Oke kita kesini sekarang. Asik. Oh enggak. Oke guys. Jadi tadi kita udah keliling-keliling. Kita udah sapa teman-teman ya. Sekarang gue mau ajak kalian. Untuk melihat kondisi kapas sekarang ya. Kita mulai dengan deck terbawah. Kita akan mulai dengan deck pertama. Let's go. Stay tune terus. Jangan lupa subscribe yang belum. Let's go. Enjoy video. Jadi seperti yang kalian tau tadi. Kita bermulai dari deck 3 ini ya. Setelah deck 3. Kita akan berjalan ke deck 2. Nah ini restoran. Yang tempat. Saya kerja tentunya. Perubahannya gak terlalu signifikan ya. Kita cuma merubah meja-mejanya aja. Dan kebetulan ini meja-mejanya sedang ini ya. Sudah rapi sih. Cuma bangku-bangkunya aja. Lagi sapu. Kita say hi sama bos-bos kita nih. Halo. Bapak-bapak. Sama kabar. Nah ini masih pada kerja nih. Masih pada kerja semua. Asik. Masih. Sari mana? Station TV R.C.T. Oke kita langsung aja ya. Kesana. Helo. How you doing? Jadi guys. Ini restorannya ya. Ada Susi. Halo. Halo. Ini anak balang semua nih. Ini Pak Astan nih. Masih. Masuk ini. Makan es krim Oke jadi kita clean Kita mulai dari Dek 1 ya Yuk let's go Oke guys Di Dek 1 ini rata-rata adalah Cabin tamu ya Ada cabin penumpang Dan kebetulan penumpangnya belum ada Karena kita bakal ngambil penumpang itu besok Besok pagi temannya Ya kurang lebih gak pagi-pagi amat sih Sekitar jam Ya 11 pagi mungkin ya Oke guys sekarang kita ada di depan foto gelernya Disini dipanjang Berbagai macam foto atau karya seni Yang mungkin bisa menaik perhatian Para tamu ya Ini dipanjang seperti ini Dan nanti akan dijual ya Kayaknya seperti ini Ini ada seperti lukisan rolling stone Dan setidaknya dipanjang dan ditawarkan Untuk para penumpang ya Nah sekarang kita berada di daerah Namanya restoran Club Orange ya Ini restoran Club Orange-nya ini Terletak ada di dalam ya Dan kebetulan karena ini malam guys Jadi cahayanya pun redup ya Atau gelap ya Kita bakal coba lihat seperti apa sih Dalamnya Yuk Oke guys jadi sekarang kita ada di dalam restorannya Seperti yang kalian lihat Disini udah ready untuk operasionalnya Dan kebetulan disini masih ada teman nih Pak Dewa nih Masih kerja sampai jam berapa? Sampai jam 11 Sampai jam 11 Wah semangat-semangat Dan disini ada counter Sini ada counternya nih Ini untuk makanannya langsung ya Yang akan di service seperti ini Dan untuk pilihan menunya Ada di TV-TV seperti ini ya Oke guys Dan disini ada tempat untuk menyimpan minuman ya Wine-wine ini ada disini nih Namanya Wine Tower Sampai jam 11 Nah yang ini namanya Restoran Siwood Atau disebut dengan Rudi Saldemer ya Disini kalian bisa lihat Suasana restorannya seperti ini Dan bentuk piringnya juga seperti ini Ini piring-piringnya dihasil dengan Lukisan-lukisan siwood ya Jadi untuk penggemar siwood Mereka bisa datang ke restoran ini Sedangkan ini adalah atrium ya Atrium pertengahan Yang hubungan tadi Dek 1, Dek 2, dan Dek 3 atas Jadi restoran yang terakhir tadi kita lihat itu Itu adalah pinakil grill ya Itu adalah stick house Atau stick restaurant Jadi sticknya gede-gede Sekarang kita masih ada di deck 2 Dek 2 Tadi kita lihat atrium ya Cuman saya mau bawa kalian dulu Ke deck 2 ini Ini adalah toko-toko nih Jadi kalau misalkan Untuk kalian yang suka belanja Di sini ada pertokohnya nih Dek 1 jual parfum Ada jual jam dan perhiasan di sebelah sana ya Dan ini adalah Namanya BB Kings Blues Club Yuk kita lihat seperti apa ya Jadi kalau misalkan ada pertunjukan Pertunjukan nih Tepatnya di sana ya Nah seperti ini nih Ini pertunjukan blues Orang yang suka sama lagu-lagu blues ya Di sini nih Atasnya juga ada Apa ya Lantai Atasnya ya Dan lihat ya nih Pembalangan atasnya nih Kalian bisa lihat ya Oke lanjut lagi yuk Oke guys Sekarang kita ada di Wall Street Ini adalah tempat Untuk pertunjukan Jadi kalau misalkan ada show Tamu Melihat pertunjukan di sini Besar ya Luar biasa Nah untuk yang satu ini Ini adalah casino Ini dekat kelarang ya Jadi Buat kalian-kalian Jangan suka berjudi Tapi ini ada tempat judi Di atas kapal pesiar Ini ada teman kita Dinoskoping nih Masih ada Bekerja ya Mas ya Sampai jam berapa Sampai jam Sampai jam 9 Sembilan pagi ya Sembilan pagi ya Sembilan pagi Oke oke Masih kerja Sementara ini ada casino ya Kalian lihat di sini Di sini banyak sekali Mesin-mesin slotnya Tuh Banyak banget ya Yuk sekali lagi Buat kalian Jangan berjudi Nanti uangnya habis Cukup di kapal pesiar aja nih Buat bule-bule Kita kembali ke Pertengahan lagi ya Ini adalah Deck 3 bagian atas Dan ternyata Masih ada shop di sini Ini ada Ini masih belakang Dari casino tadi Kita ada di Deck 3 Ternyata shopnya ada 2 ya Satu di bawah Deck 2 Dan satu di atas Sedangkan di atas ini Ini jualnya Pakaian-pakaian ya Kalau tadi yang di bawah adalah Perhiasan dan Farfum Kalau ini Sampur juga nih Perhiasan yang ada Di lock nih Di kunci Masalahnya malam-malam Oke berikutnya adalah Grand Dutch Cafe Ini adalah cafe Atau Ya cafe lah Kalian tau cafe ya Tempat buat ngopi-ngopi Kalian lihat di sini Seperti ini ya Jadi warna basicnya itu Warna biru Dan di sebelah sana Itu ada front desk Atau tempat service case Mereka melayani Tamu-tamu ya Sedangkan letaknya Grand Dutch Cafe ini Ada di tengahan Atrium Atau di Tengah lingkaran tadi ya Ini Klasik banget Jadi kalau kita lihat sih Ini Nuansanya Nuansa Belanda ya Makanya disebutnya Dengan Grand Dutch Dan situ kan artinya Orang Belanda Lihat nih Keren ya All blue Very good Nah sedangkan Untuk yang satu ini Adalah fotogelari 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 Ada tempat untuk Memajang foto Jadi nanti foto-foto itu Akan dipajang di Tempoknya seperti ini Ya Di board Atau papan yang seperti ini Dan kebetulan Papan ini baru dibikin Ketika kapal dirilasi kemarin Belum ada fotonya Karena penumpangnya pun Akan dipikap Atau diambil Besok Jadi nanti Dinding-dinding ini Bakal penuh dengan Foto-foto tentunya Nah sekarang kita ada Di deck 9 Deck 9 Atau yang kita kenal Dengan Lido Deck Tapi sebelum kita Berputar ke deck 9 Disini ada namanya Tamarin Restaurant Bar Ini letaknya ada Di deck 10 Mereka punya Nami Sushi Sebagai Ini andalanya Yuk kita lihat dulu sebentar Yuk ke deck 10 Let's go Nah ini adalah Restoran Nami Sushi Apa Tamarin Bukan Nami Sushi Nami Sushi itu Makanan andalan mereka Yang lagi baru Nah ini Ini sepertinya Bar minumannya Karena kitchen di belakangnya Dan bentuk restorannya Ala-ala ASEAN Ala-ala Restoran Jepang lah ya Atau Chinese Food ya Oke Oke guys Setelah dari deck 10 tadi Kita kembali lagi Di deck 9 ya Lido Market Lido Market Ini adalah tempat buffet Untuk Makanan-makanan Yuk kita lihat aja yuk Ini kebetulan Tutup dan belum buka Tapi kita mau lewat aja Yuk langsung yuk Nah ini bentuk restorannya Udah diperbaiki ya Hai 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 Ada tempat cucangannya juga Ini adalah bar ya Bar untuk menjual minuman-minuman Cuma karena kebetulan Tutup Jadi gak ada Ada mesin coffee disini Ayo kita maju lagi Jadi Lido Restoran ini Ini memiliki konsep buffet Buffet seperti ini ya Buffet Halo Jadi dipisah-pisah Ada makanan Asia Ada makanan Amerika Ada makanan Halo Vitali Jadi macem-macem ya Ayo kita kesana Sebelah sana juga sama Nah untuk yang ini Ini adalah Kita kenal dengan Canale To Atau Italian Restoran Jadi buat kalian Yang naik apa Nanti makan Makanan Itali Disini Dan Kita lagi kerja Kerja semangat Ini restorannya Belum diapain Belum di Share up Masih gajah Gajah aja Ini minum-minum yang Pajang Dipajang Di Rakuain Oke guys Akhirnya kita sampai di Lido Deck Pool Nah sekarang ini adalah Bagian luarnya Lido Deck Ini ada pool juga disini Ini yang sebelah gue ini Adalah tempat untuk Hot dog dan burger Cuman dia tutup ya Nggak buka ya Disini ada bangku-bangku juga Dan disana ada barnya Lido bar Dan ada Pool ya Ada pool disebelah sana Wah ada pertanyaan bola nih Hari ini nih Oke guys Jadi sekarang kita ada di Panorama bar ya Panorama Ini Di lantai 10 Itu TV-nya diputer Tapi kayaknya mereka Pada nonton bola disini Nah disini juga Ada Apa nih Delia Tempat jual pizza Nah ini ternyata Bos-bos gue pada Senang makan pizza juga nih Makan apa pak? Halo pak Enak Enak ya Pisa Sambil nonton bola nih Asik Sambil nonton bola nih Kayaknya dia di mana-mana nih Ini Ini pertanyaan bola Jadi nggak nonton Filmnya nggak jadi ya Nonton bola jadinya Abis bola ya Jadi kalian guys Lihat pemandangannya Yang dari atas sini Keren banget ya Luar biasa Ini barnya Pisa nih Wah Insane Ini sudah makan pizza Lagi ngantri Lagi ngantri ya Padahal nggak ada antrian Padahal nggak ada Ada pesanan Aksi Ada pesanan Oke guys Jadi gue udah ajak kalian Keliling kapal pesiar ya Dimana kapalnya ini Sudah direnovasi kemarin Jadi ini bagus banget Ini area yang paling gue suka Yaitu di Liro Bar ini Karena ada big screen Di sana Dan juga pemandangannya Keren banget Kalau dari atas sini ya Sebetulnya kalau di ujung ke sana Di ujung ke sana lagi Kalau kita ke sana Itu ada spa Spa itu tempat untuk Sauna lah ya Sauna Buat yang pijit-pijit Juga bisa di sana Cuma masalahnya Sedang dibersihkan Sedang dibersihkan Dan apa Lagi di PL Jadi nggak bisa lewat ya Daripada mengganggu yang kerja Jadi mendingan Nggak usah lah Dan ini gue pake ini nih Pake ID Karena untuk link kapal ini Kita harus pake ID Karena kalau pake kaos gini aja Kan nggak pake seragam nih Jadi nggak ketahuan ya Siapa krunya ya So guys Sampai disini video kita kali ini Thank you for watching Terima kasih sudah menonton video ini Dari awal hingga akhirnya Sekarang kalian tau ya Seperti apa sih Bentuknya ya sekitar 80% Nah kalian udah tau tentang Isi dalam dari kapal pesiar ini Ini malam-malam ya Dan kebetulan nggak ada tamu Jadi Sedikit bebas lah Kalau sampai ada tamu Kayaknya nggak bisa deh So kita ketemu lagi di video berikutnya Tentunya dengan informasi-informasi menarik Buat kalian semua Jangan lupa dukung terus Ke channel untuk perkembangannya Tentunya dengan cara apa Dengan cara suskat Dan bagikan video-video Kepada yang lain Agar channel ini bisa berkembang Berlanfaat buat kamu Dan juga buat yang lainnya Kita ketemu lagi Di next video tentunya Saya berdoa Kiranya kebaikan Tuhan So bersama dengan kalian Diberikan umur yang panjang Diberikan kesehatan yang sempurna Dan juga diberikan Rezeki yang melimpah Dilindungi dari sakit-nyakit Dan marah bahaya So lancar jaya Lancar Apapun yang kalian lakukan Dan jaya Dimanapun kalian berada See you next time Bye bye Satu lagi tempat ya Bonus buat kalian Bye bye Sub indo by broth3rmax